Ukraina telah menghancurkan beberapa depot amunisi Rusia dengan sistem roket jarak jauh yang dipasok NATO. Keberhasilan tentara Ukraina itu menjadi kabar menyenangkan bagi Amerika Serikat, yang berjanji mengirim lebih banyak ruda lagi. Dalam rekaman yang dirilis secara resmi Kementerian Keamanan Ukraina, tampak beberapa markas amunisi Rusia meledak karena sistem roket artileri mobilitas tinggi M142. Saluran telegram at Uwani tersebut memperoleh rekaman itu dari tentara Ukraina. Meski begitu belum diketahui pasti lokasi serangan dilayangkan. Dalam video, tampak lapangan berisi amunisi Rusia meledak dengan satu rudal jarak jauh. Percikan api tampak menyembur dari segala arah diiringi kepulan asap tebal. Dalam video kedua, ledakan juga kembali terjadi. Awan tebal dengan asap putih terlihat melayang ke udara bersama letusan kencang setelah amunisi tersebut terbakar. Seperti video pertama, juru kamera tampak tersungkur ke tanah meskipun jarak yang cukup jauh antara ledakan dan juga kamera. Kedua video tersebut akan menjadi berita yang tidak diinginkan bagi Vladimir Putin, yang mana pasukannya telah menderita kerugian peralatan yang signifikan di tangan Ukraina dengan menggunakan senjata yang dipasok barat. Dengan keberhasilan itu, Amerika Serikat tampaknya langsung bereaksi. Dengan rencana barunya mengirimkan empat lagi sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS ke Ukraina. Hal ini dijelaskan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Leo Taustin, pada Rabu 20 Juli kemarin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!